Halo semua, kembali lagi bersama saya Rony Kali ini saya akan mencoba menjelaskan IP Public dan IP Private Serta IP Static dan IP Dynamic Oke, langsung saja IP Public IP Public ini adalah IP yang digunakan untuk menghubungkan komputer ke internet Jadi, IP ini biasanya disediakan oleh ISP Nah, setiap IP Public ini tidak akan sama dengan komputer lain Jadi, unik gitu ya Lalu, kita lanjut aja ke IP Private IP Private ini adalah IP yang digunakan secara internal sendiri atau pribadi Untuk menghubungkan jaringan tersendirinya Seperti LAN Yang misalkan LAN itu kan seperti kantor gitu ya Atau ruangan A itu menghubungkan dengan ruangan B Oke, langsung saja Nah, ini ada blok IP Private Untuk IP Private yang bisa digunakan adalah Ada 3 blok 10.0.0.0.0 sampai 10.255.255.255 Lalu ada 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255 Dan terakhir 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255 Jadi, ini saja nih yang digunakan untuk menjadi IP Private Oke Nah, disini ada sebuah gambar Jadi, saya akan menggambarkan sedikit Saya akan membagi dua Di sini adalah IP Private Karena dia seperti LAN Lalu disini ada Seperti internet Maka disini Kawasan IP Public Jadi, ada dua-dua Inilah yang Menjadi pembeda IP Private dan IP Public Oke Lalu Kembali lagi ke IP Public IP Public ini yang disediakan oleh ISP Ada dua Yaitu Static dan Dynamic Oke IP Static itu Yang disediakan Biasanya Alamat itu tetap Misalkan ketika koneksi terputus Lalu kita ke Terkoneksi lagi Maka IP yang didapat Isama Nah Lalu IP Dynamic Ini IP yang diberikan ISP berubah-ubah Misalkan ketika kita Terhubung Lalu terputus Kemudian terhubung lagi Maka kemungkinan besar Pasti IP-nya akan berubah Oke Oke, cukup sekian Untuk pembahasan IP Public Dan IP Private Serta IP Static Dynamic Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton